Sebelum direbus, Mangandeh harus dikeringkan dulu teman. Petik daun Mangandeh berikut dengan batangnya, lalu siapkan wadah anjaman untuk menjemur. Nah, kalau sudah siap, tinggal dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Bibi memang paling tahu deh kalau perut kami sudah keroncongan setelah seharian beraktifitas. Kali ini ada yang spesial teman, Bibi mau memasak salah satu menu kreasi, kuntil daun teh isi terijengkol. Kalau biasanya daun teh hanya dijadikan sebagai bahan sedul untuk minuman, di tangan Bibi ku ini daun teh disulap jadi masakan. Aku dan teman-teman sendiri sih belum pernah mencoba, tapi kata Bibi sih sekali masuk mulut langsung bikin lagi. Potong tipis jarah rengkol alias jengkol, kemudian parut kapak untuk dijadikan bahan bumbu nantinya. Masakan Sunda sering menggunakan bahan yang unik dengan rempah yang kuat. Kata Bibi, masakan ini terinspirasi dari ohan buntil daun pepaya dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah semua siap, saatnya meracik bumbu. Masukkan kelapa parut, bumbu halus, lalu aduk sampai rata. Jangan lupa tambahkan daun bawang, irisan jengkol, dan ikan teri. Bibi, ya masak jengkol tekot sengit. Sengit, resep jengkol tep? Resep Bibi, dah semuanya besok, masak semuanya jengkol. Teri Bibi, dah semuanya besok? Teri Bibi, dah semuanya besok? Resep Bibi. Resep. Lang? Bo Lang? Bo Lang? Bo Lang? Nuh utah nih? Bumi. Nuh utah wai. Ntar sesak Nabi. Asak ya pasaknya asak. Hehehehehe. Besok lapar. Depikiran ternahar wajeng ternahar penewang. Nuh utah. Sekarang sedang di asaknya, urangjian helai yang na buntil. Aduh! Saatnya membuat buntil. Siapkan beberapa helai daun teh. Kemudian susun. Tambahkan campuran bumbu, teri, dan jengkol. Bungkus dan ikat dengan serat bambu. Oh iya, untuk daun teh yang digunakan bagian kucuk yang masih muda ya teman Istilah buncus sendiri diambil dari proses pengikatan ini kawan Lakukan sampai adonan bumbu habis Benis bumbu halus sampai harum Campurkan buntil dan masak sampai benar-benar matang Ya butuh lama, olahan buntil daun teh siap disantap teman Wih, dari tampilannya saja sudah bikin penasaran Selamat makan semuanya Masakan buntil daun teh isi teri jengkok memang seenak gitu ternyata Rasanya nikmat sekali Campuran daun teh, ikan teri dan jengkok jadi kombinasi yang pas Bumbunya juga sangat terasa Daun teh yang dimasak memiliki rasa khas Burih dan sedikit cepat Sementara ikan teri dan irisan jengkok Bikin langsung makan bertambah Kata guruku, daun teh kaya akan kandungan antioksidan Yang berfungsi untuk memperbaiki sel-sel rusak dalam tubuh Selain itu, daun teh juga bermanfaat mengurangi kolesterol dan melancarkan sirkulasi darah Masakan buntil daun teh memang paling cocok disantap dengan nasi panas Aku baru tahu teman, ternyata banyak cara dalam memanfaatkan hasil alam Hatur nurun ya Bi, sudah dibuatkan masakan seenak ini Assalamualaikum 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 Assalamualaikum